Pendekar Setia Jilid 28 C. Tipeng adalah pembantu baru Kan Chiaobu, anak murid juga bawaannya, cuma sudah dilatih dulu oleh Kan Chiaobu sehingga tidak lemah lagi kepandayan mereka lantaran itulah mereka mampu menghadapi anak murid Chin Pekling. Kan Chiaobu merasa kehilangan muka karena kekalahan C. Tipeng, katanya dengan gusar, Yeui, kau mengaku sebagai murid Goat Hengbun, tapi perintahku sebagai pejabat ketua tidak kau turut padahal aku pun tidak ingin menjadi ketua macam begini, selanjutnya ku nyatakan bukan anggota Goat Hengbun lagi seharusnya memang demikian, ujar Yeui, engkau mengaku sebagai murid Goat Hengbun, Bahkan sengaja menyuruh C. Tipeng menyamar sebagai anak buahmu untuk memancing keluarnya anak murid Goat Hengbun yang selama ini mengasingkan diri, tujuanmu tidak lain hanya ingin memupuk kekuatanmu sendiri, padahal kenapa perlu engkau bertindak sejauh ini, mestinya kan sudah cukup jabatan ketua Ti Bang. Pang yang telah kau rampas dengan intrik kejimu itu tapi kan Chiaobu lantas berteriak, Ti Bang Pang tersebar di tempat ini, jika kalian bermaksud meninggalkan tempat ini harus kalian bunuh diri segenap anggota Ti Bang Pang kami, Habis berkata mendadak ia mengangkat tinggi-tinggi sesuatu benda sambil berseru, inilah tanda pengenal kebesaran Ti Bang Pang apa amanat lho Pang Cu tatkala beliau masih hidup melihat yang dipegangkan Chiaobu itu adalah sebuah jaring kawat baja berwarna hitam gelap, serem tak para anggota. Ti Bang Pang berteriak dengan himat, melabrak musuh tak gentar, kalau rela dihina berarti kelemahan dan sekarang kita menghadapi musuh tangguh, banyak anggota kita yang menjadi korban, apakah penghinaan ini dapat kita terima tidak? Tidak, tidak terima teriak para anggota Ti Bang Pang dengan penuh semangat. Baik, kita harus patuh kepada amanat mendi yang lho Pang Cu kita teriakkan Chiaobu pula, kita harus menuntut balas bagi yang telah gugur, betapa harus kita bekuk musuh yang telah membunuh anggota Pang kita, Seruan kan Chiaobu ini serupa api disiram minyak dan makin mengobarkan semangat tempur anggota Ti Bang Pang, serem tak Yeui dan rombongannya dikepung dengan rapat melihat kemurkaan musuh yang menggelora itu, Yeui menyadari keadaan cukup gawat, kalau tidak menggunakan tindakan kejam rasanya sukar lolos dari kepungan musuh. Dilihatnya jaring baja hitam yang dipegangkan Chiaobu itu memiliki daya pengaruh terhadap semangat tempur anak buah Ti Bang Pang tiba-tiba pikirannya tergerak mendadak ia melompat maju dan mencengkeramkan Chiaobu meski didepankan Chiaobu diaga oleh beberapa lapis anak buahnya, namun dengan langkah ajaib hulyong petoh, tidak sulit bagi Yeui untuk menyelingap lewat ke sana dan langsung menerjang seteru itu. Ketika mendadak melihat tangan emas mengkilap menyambar mukanya, Chiaobu terkejut tahu-tahu jaring baja hitam yang dipegangnya telah lenyap secara ajaib, ternyata sudah berpindah tangan emas Yeui, begitu dapat terampas jaring hitam segera Yeui melompat mundur ke tempat semula untuk melindungi Tekian dan Soh Sim alias Bok Dia. Anah buah Ti Bang Pang sama berteriak kaget, tapi rasa kaget yang menunjukkan rasa sangsi mereka. Dengan jaring hitam di tangan Yeui, anak buah Ti Bang Pang yang mulai mendesak maju itu seketika lantas berhenti. Cepatkan Chiaobu membentak, penjahat itu merampas pusaka Pang kita, ayo lekas serbu dan serang dia keras sekali suaranya, namun anggota Ti Bang Pang tidak ada yang bergerak karuankan Chiaobu sangat kelilisah. Ia tahu jaring baja itu sangat penting artinya, segera ia berseru pula dengan tertawa, Yeui, kau panggil koko padaku, dengan sendirinya takkan ku bikin susah saudaraku sendiri, Yeui hanya menjengek saja tanpa menjawab, ia ingin tahu apa yang hendak dikatakannya lagi. Mengingat sesama saudara sendiri, ku perintahkan segenap anggota jangan membuat susah padamu, boleh kau tinggalkan mereka, biarlah keenam perempuan itu mati di depan segenap anggota Pang kita untuk melampiaskan rasa murka orang banyak. Engkau mengakui diriku sebagai adik, tanya Yeui tiba-tiba. Kan Chiaobu tertawa, jawabnya, wajah kita serupa, dengan sendirinya tidak perlu disangsikan lagi persaudaraan kita jadi tidak ada soal mengaku atau tidak, sebab setiap orang tentu juga percaya. Cukup hal ini saja tiada seorang pun berani membuat susah padamu, numpang tanya, koko ini siapa? Tanya Yeui. Dengan sendirinya juga si Yeui jawabkan Chiaobu dengan tidak tahu malu. Betapapun ia tidak berani mengaku si kan sebab setiap anggota ti bangpang tahu menantu lepang cu adalah si Yeui, yaitu putra Chiang Piam Hui Yeui Betian. Maka Yeui bertanfa pula, lantas siapakah ayahmu mendiang, mendiang ayahku, kan Chiaobu menjadi gelagapan, sebab apapun juga tidak enak untuk mengakui orang lain sebagai layah sendiri. Pada saat itulah mendadak suara seorang perempuan berseru, biarlah ku jawab bagaimu jika engkau tidak dapat menjawabnya, waktu semua orang berpaling, beramai-ramai mereka lantas memberi jalan lewat, tertampaklah seorang perempuan berwajah pucat kurus tampil ke depan dengan pelahan, di mana dia lewat para anggota ti bangpang sama memberi hormat dan menyapa, selamat hujin Yeui dapat melihat jelas pendatang ini ialah Lin Hin Kiok, sudah beberapa tahun sejak Lin Hin Kiok dibawa minggat oleh kan Chiaobu dari Mokwitsu mendadak dapat bertemu sahabat lama di sini, tentu saja Yeui sangat gembira, didengarnya Lin Hin Kiok lagi berkata, ayahmu Tiantihu, tutup mulut bentak kan Chiaobu mendadak. Ia pikir perempuan hina ini sudah melahirkan anak tapi hatinya masih condong kepada orang lain, sungguh tidak kepalang gemasnya sehingga air mukanya berubah kelam. Namun Lin Hin Kiok tidak takut gertakan Chiaobu ia menyambung pula, kau memasukkan Yeui untuk mencuri hati Lesho Chia, sesudah menikah kau bunuh dia pula, padahal Engka sebenarnya bukan Yeui, melainkan kan Toa Kongcu dari Tiau Tihu, kan Chiaobu adanya, keterangan ini dikemukakan Lin Hin Kiok dengan cepat, seketika gemparlah para anggota Tibangpang. Cepat Chiaobu berusaha membela diri, serunya, jangan kalian percaya kepada ocehannya, dia orang jila, keterangannya menyesatkan. Siok Chauan meninggal karena sakit, hal ini diketahui setiap orang, Siok Chauan adalah nama putri kesayangan Pangcu Tibangpang, Lai Kun. Kematian Siok Chauan memang disaksikan orang banyak waktu layonnya dikubur, mereka pikir kematian Lai Siok Chauan memang akibat sakit dan bukan dibunuh oleh suami sendiri. Walaupun ragu, namun semua orang juga percaya kepada keterangan Lin Hin Kiok, sebab setelah Lai Siok Chauan mati, secara resmi kan Chiaobu lantas menikah dengan Lin Hin Kiok, suami istri seharusnya bersatu hati, jika sekarang istri sendiri saja menuduhnya, mau tak mau mereka menjadi percaya kepada keterangan Lin Hin Kiok itu. Semua orang menyaksikan bahwa Siok Chauan memang mati sakit, masakah perlu disangsikan lagi demikian Chiaobu berteriak pula dengan gugup. Dia sakit apa tanya Lin Hin Kiok, setelah Lepang Chu wafat karena terlalu berduka dia lantas jatuh sakit dan akhirnya meninggal, alasan Chiaobu ini cukup kuat, dahulu anggota Tibangpang juga menyangka demikianlah meninggalnya Lai Siok Chauan. Lin Hin Kiok hendak bertanya lagi, Chiaobu merasa tidak menguntungkan bila terdesak oleh pertanyaannya, cepat ia membentak, perempuan hina, lekas kau katakan kepada segenap saudara kita bahwa kau memang sembelarangan mengoceh, Hin Kiok menggeleng, katanya, tidak. Lai Siok Chia telah kau bunuh, sekarang aku yang menjadi sasaranmu pula, namun sayang, tiada seorang pun berhasil kau bunuh, sesudah berhenti sejenak, mendadak ia berseru, Cici mari keluar segera orang banyak menyingkir dan memberi jalan lewat bagi kemunculan orang baru ini membuat para anggota Tibangpang sama melongor dan mengira sedang mimpi. Yewe juga terkejut demi mengenali pendatang ini, pikirnya, serapat-rapatnya kan Chiaobu mengatur muslihatnya toh terjadi juga kebocoran, sekali ini dia mati kulu benar-benar dan tidak mampu bicara lagi, ketika mengetahui siapa yang muncul ini, hampir saja kan Chiaobu jatuh pingsan. Serentak para anggota Tibangpang juga lantas bersorak, hah, Pangcu-Pangcu ada yang terharu dan menitikan air mata. Sambil berseru, Pangcu tidak meninggal, Pangcu hidup kembali, pendatang ini kelihatan kurus kering tinggal kulit membungkus tulang namun dapat dikenal dengan jelasi alah putri kesayangan Lekun, Lesiokcoan adanya ketua Tibangpang sesudah Lekun wafat setelah Lesiokcoan dinyatakan meninggal barulah jabatan ketua diteruskan oleh Kan Chiaobu. Tibangpang yang berpengaruh di lembah Tiangkang ini didirikan oleh Lekun sendiri, maka setiap anggota merasa kegirangan demi melihat satu-satunya keturunan Lepangcu telah hidup kembali setelah dinyatakan mati. Kan Chiaobu tidak menyangka Lesiokcoan ternyata belum meninggal, keruan tidak kepalang kagetnya dan timbul juga rasa takutnya, segera ia merenungkan daya upaya untuk melarikan diri. Ye Wui lantas menyongsong ke depan dan menyapa selamat nonale, Syukur engkau ternyata tidak mengalami cedera apa-apa oleh tindakan keji bangsat itu jaring hitam ini harus kuserahkan kembali kepada Pangcu yang asli, ia lantas menyerahkan jaring hitam yang dirampasnya dari Kan Chiaobu tadi kepada Lesiokcoan. Setelah menerima jaring hitam itu, dengan suara gemeter Lesiokcoan lantas berseru, dengarkan segenap anggota Pangkita, akan ku jelaskan segenap dosa penjahat yang telah merusak persaudaraan kita, Kan Chiaobu tidak berani merampas kembali jaring hitam ketika masih dipegang Ye Wui, sekarang jaring itu berada di tangan Lesiokcoan yang kurus kering, ia yakin pasti dapat merampasnya, mendadak ia menerjang maju sambil menggertak. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaannya, mendadak terlihat Lesiokcoan menebarkan jaring hitam itu sehingga serupa selapis tabir mengurung ke atas kepala Kan Chiaobu. Sama sekali Kan Chiaobu tidak menduga Lesiokcoan masih mempunyai jurus simpanan yang lihai ini, tabir jaring hitam itu mengurung tiba dengan cepat dan luas jangkauannya sehingga sukar baginya untuk menghindar. Serentak para anggota Tibangpang juga bersorak, Tiawle Tebang, jaring langit dan jala bumi, waktu Lesiokcoan menarik pelahan, segera jaring hitam itu menyurut dengan kencang sehingga Kan Chiaobu terjerat di dalam jaring dan tidak dapat berkutik, dilihatnya Golem Tian berdiri tidak jauh di sebelahnya dan ikut bersorak-sorai, diam-diam Kan Chiaobu sangat mendongkol, pikirnya, bangsat ini sungguh tidak tahu budi, Tadinya kau berkomplot denganku, sekarang keadaanku terdesak segera kau ganti haluan, jika aku mati, jangan kau harap akan hidup, begitu timbul pikiran demikian, segera ia menggelinding ke sana sekuatnya kemahiran menebarkan jaring hitam itu masih dikuasai Lesiokcoan dengan baik. Tapi tangannya sebenarnya tidak bertenaga, karena gelindingan kau Chiaobu yang keras itu, Sochcoan khawatir dirinya ikut terguling, cepat ia melepaskan ikatan tali jaring pada tangannya. Menggulingnya tubuh Kan Chiaobu sungguh sangat keras karena tidak berjaga-jaga, kedua kaki Golem Tian tergelas patah, menyusul lantas tertindih oleh tubuh Kan Chiaobu. Sekuatnya Golem Tian berusaha melawan, tapi diam-diam Kan Chiaobu mengerahkan tenaga sehingga Golem Tian menjerit ngeri, mati tertindih. Semua anggota Tibang Pang sama pucat ketakutan melihat keganasan Kan Chiaobu meski terbungkus oleh jaring itu. Namun jaring yang meringkuskan Chiaobu itu pun bertambah kencang karena bergulingnya itu sehingga dia tidak dapat berkutik lagi, kawat baja jaring hitam tampak mendekuk ke dalam kulit badan Kan Chiaobu sehingga membuatnya sesak nafas. Semula Kan Chiaobu mengira jaring hitam itu adalah kebesaran Pang Cu saja, tak tersangka juga mempunyai daya guna mengatasi musuh seliai itu, malahan harus menguasai Kero menebarkan jaring barulah dapat memanfaatkan jaring itu. Baru sekarang ia paham sebab apa para anggota Tibang Pang sama bersuara heran ketika Yeui merampas jaring dari tangannya tadi. Rupanya para anggota Tibang Pang tahu jaring hitam tinggalan lo Pang Cu itu seharusnya tidak dapat direbut musuh kecuali musuh memang teramat lihai sehingga sukar menebarkan jaring itu, namun begitu jaring akan tetap terikat di tangan jadi untuk merampas jaring itu hanya kalau tangan ikut terpenggal. Begitulah Les Yokoan lantas mendamperat dengan suara gemetar sambil menudingkan Chiaobu yang teringkus di dalam jaring itu, kau bangsat keparat, ada permusuhan apa antara keluarga lekami dengan kau, Mengapa kau bunuh ayahku dan diam-diam mencelakai diriku pula mendengar kematian Pang Cu tua mereka juga akibat perbuatan kejikan Chiaobu, serentak anggota Tibang Pang sama mencacimaki kekejamannya. Kalau Les Yokoan tidak berada di situ bisa jadi mereka akan menerjang maju dan menginjak-injaknya hingga mampus. Kematian ayahku semula ku sangka karena sakit tua, tak terduga dengan kera yang sama hendak kau bunuh pula diriku, demikianlah Syokoan berseru pula, untung Tian memberkati panjang umur kepadaku sehingga aku lolos dari kekejamanmu, karena itulah dapat ku ketahui kematian ayahku ternyata tidak wajar melainkan perbuatanmu, dengan suara paraukan Chiaobu berlagak berduka, katanya, Syok Chauan, setelah kau meninggal, setiap hari ku caci muka dengan air mata. Kuharap jangan kau percaya kepada ocahan perempuan hina itu, sungguh aku tidak tahu segala seluk-beluknya, ku sangka yang meninggal di tempat tidur itu ialah dirimu sehingga ku kubur dirimu dengan berduka cita. Siapa tahu secara diam-diam ada komplotan jahat telah menukar dirimu, dan berdusa padamu bahwa aku hendak membunuh dirimu, padahal mana mungkin ku bikin celaka dirimu. Yang jelas komplotan jahat itu ingin merampas kedudukanmu, maka telah digunakannya tipu muslihat keji ini, bangsat, sudah begini masih juga berani menyangkal dan memfitnah orang lain bentak hingkiok. Kan Chiao bulantas berteriak penasaran, Oh! Tian, dosa apa orang shikan sehingga mendapatkan perempuan berhati lebih berbisa daripada ular ini? Dia menipu istriku dan menyembunyikannya agar ku sangka istriku benar-benar mati, dengan begitu dia dapat menikah denganku sesudah menjadi istri yang resmi, tambah menonjol kekejiannya dan sekarang bermaksud mencelakai suami sendiri, saking gusar suara Lin Hing Kiok sampai bergemetar, teriaknya, Kan Chiao Bu, sebulan yang lalu mulai kau taruh racun di dalam makananku memangnya kau kira aku tidak tahu tentunya tidakkah sangka siapa yang melihat kekejamanmu ini, memangnya siapa tanya Chiao Bu, aku tukas Le Siok Coan dengan tertawa dingin. Tapi Kan Chiao Bu lantas berlagak lagi, ucapnya dengan suara lembut, Oh, Siok Coan, sayang, selama ini kau tinggal di mana? Sungguh aku sangat merindukan di kau, kau rindu padaku jengek Siok Coan huh, apa betul? Aku justru tinggal di balik tembok rahasia di kamar tidur, setiap hari dapat kuawasi gerak gerikmu, tapi tidak pernah ku lihat kau memikirkan diriku, aku berpikir di dalam hati, dengan sendirinya tak dapat kau lihat sahut Chiao Bu dengan tidak tahu malu. Huh, tindakanmu hendak mencelakai Nonal Lim telah kulihat seluruhnya, coba kira bagaimana akan kau jelaskan jengek Siok Coan. Ini, ini karena Kan Chiao Bu menjadi gelagapan. Belum sempat ia mengemukakan alasannya segera Siok Coan memotong, tentunya karena ada kejelekan Nonal Lim yang kau lihat, betul, betul, seru Chiao Bu, memang banyak kejelekannya, misalnya tentang kematianmu, aku menjadi sangsi mungkin dia biang keladinya, sayangnya aku tidak punya bukti dan saksi, maka ku rancang jalan ini untuk membalas dendam, akan ku perlihatkan lagi dua orang, coba kau kenal mereka tidak kata Siok Coan pula. Sejenak kemudian muncul pula dua anak perempuan. Hai, Ho Aisoan Hana teriak Yeui dengan girang. Kan Ho Aisoan melirik Yeui sekejap, melihat senyumnya itu lantas diketahuinya bukan kakaknya sendiri, waktu melihat orang yang teringkus di dalam jaring segera ia memburu maju dan memanggil, Koko. Koko hati Ho Aisoan memang lemah, melihat keadaan kakak satu ayah lain ibu itu, seketika dia lupa dendamnya kepada seng kakak yang telah membunuh ibu dan kakak kandungnya. Dalam keadaan demikian, mau tak mau tergugah juga hati Nurani Kan Chiao Bu, dengan suara pelahan ia pun memanggil, Moai Moai, sedangkan si gadis asing, Hana, dia tidak dapat membedakan yang manakah Yeui Tulen, begitu disapa segera ia mendekati Yeui dengan gembira sambil berseru, to aku, bilakah baru akan kau nikahi diriku keruan Yeui melengat, sahutnya dengan kikuk, oh, aku, aku, diam-diam ia mengerutu, bilakah pernah ku katakan akan menikah denganmu. Agaknya Hana juga pernah mendapatkan janji Kan Chiao Bu, maka sekarang Yeui yang ditagih janji, segera Lesho Coan berkata pula, Kan Chiao Bu berhubung kau ingin mengawini gadis asing ini, maka tujuanmu ini dijadikan alasan untuk membunuh Nonalim, sama halnya karena kau ingin kawin dengan Nonalim, maka aku harus kau bunuh lebih dulu. Syukur Tian Kasihan kepada Nonalim berhati baik, sehingga dia mengetahui muslihatmu yang keji, ketika melihat aku akan mati, diam-diam Nonalim menukar diriku dengan sesosok mayat yang serupa diriku, lalu aku disembunyikannya, diam-diam Nonalim merawat diriku, bila mana selama ini aku masih bisa bernapas semuanya adalah berkat pertolongan Nonalim yang telah mencarikan obat penawar racun bagiku. Siapa tahu kau memang berhati keji, racun yang kau gunakan adalah racun yang bekerja lambat dan maha jahat, sampai sekarang juga racun belum terpunah seluruhnya dari tubuhku sehingga kesehatanku juga belum pulih aku, pada hakikatnya aku tidak kenal gadis asing itu demikian Chiao Bu masih berusaha membela diri. Kan Hoa Soa menggeleng kepala, katanya, Toa Ko, ku kira lebih baik akui saja semua dosamu. Sejak aku dan Hana datang mencarimu, Hana mengira engkau wialah yewi, tapi segera dapat kulihat engkau adalah kokoku sendiri, meski sedapatnya engkau berlagak sebagai yewi, namun senyumu tetap tidak dapat menirukan senyum yewi, setelah menghela nafas pelahan, lalu Hoa Soan menyambung lagi, rupanya kau penujui Hana, kami berdua lantas kau simpan di suatu tempat tersendiri. Ku tahu maksud tujuanmu, ku beritahukan kepada Hana agar waspada, akulah yang menghasut dia agar jangan mau dinikahimu jika tidak dilakukan secara resmi. Siapa tahu hal ini berakibat membuat susah nonalin, sungguh tidak kuduga sebelumnya, oh, sungguh adik yang terlalu baik sehingga berkomplot dengan orang luar untuk menjebak kakaknya sendiri, teriak Chiao Bu dengan gusar. Sebenarnya tidak perlu lagi ku panggil dirimu sebagai koko, kata Hoa Soan, ibu dan jiko telah kau bunuh, mana dapat ku pandang dirimu sebagai kakak lagi. Sungguh perbuatanmu mele, melebihi, ia tidak melanjutkan ucapannya, betapapun ia tidak dapat mendamberat kejahatan kakak, satu ayah lain ibu ini di depan umum. Apa yang ku lakukan itu tidak lebih hanya untuk memelah diri, seru Chiao Bu, kau tahu, jika tidak ku bunuh ibumu dan saudaramu, akulah yang akan dibunuh mereka, Hoa Soan menghela nafas dan menyingkir ke sana, sungguh ia tidak ingin bicara lagi dengan kakak yang jahat itu. Kan Chiao Bu, seru Lesho Soan. Kau kira tidak ada yang tahu dua gadis yang kau sembunyikan itu? Huh, ketahuilah segala sesuatu di dunia ini hanya takkan diketahui orang apabila engkau memang tidak berbuat sesuatu. Padahal jauh sebelumnya adik Hoa Soan sudah pernah bertemu satu kali denganku di lautan bebas sana, maka ku cari dia baru diketahui sebenarnya kau adalah kan Chiao Bu dari Tiantihu dan bukan putra Yeubun Tian. Syukurlah adik Hoa Soan mengutamakan keadilan dan kebanaran, kami lantas bersama-sama berusaha untuk membongkar berbagai dosamu. Tapi lantaran kekuasaanmu cukup kuat, kami tidak berani sembarangan bertindak. Sekarang Koh Tiang Lo, Tai Tiang Lo dan Kon Tiang Lo sudah pergi semua, kau telah kehilangan pembantu yang dapat diandalkan, maka biarlah sekarang juga kita mengadakan perhitungan terakhir, kan Chiao Bu menyadari bukti dan saksi cukup lengkap, maka ia tidak berani berdebat lagi, malahan ia sengaja menantang, bikin perhitungan juga boleh, memangnya mau apa? Paling-paling cuma mati saja, kenapa takut? Tapi bila aku mati, terpaksa kau pun harus hidup menjadi janda. Ada lagi istriku yang sekarang ini, mendingan kau masih ditemani seorang putri kita, dengan ucapan ini tiada ubahnya dia mengaku-mengaku dosanya sendiri. Keruan para anggota Ti Bang Pang menjadi gusar dan sama berteriak, lekas bunuh bangsat ini untuk membalas dendam lo Pang Cu, ya cincang dia atau gantung saja teriak yang lain. Kan Chiao Bu bergelak tertawa. Wahai Pang Cu ku, jandaku sayang, lekas kau beri perintah agar semua orang tidak menunggu terlalu lama lagi, seru Chiao Bu. Dia benar-benar seorang penjahat yang tabah, dalam keadaan demikian ia malah menantang. Selagi Siok Choan hendak memberikan perintah, mendadak Lin Hing Kiok berseru. Cici, Lin Hing Kiok dan Le Siok Choan boleh dikatakan senasib, dengan sendirinya Siok Choan dapat mengerti maksud seruan Hing Kiok itu, yaitu tidak sampai hati menyaksikan kematian Kan Chiao Bu di depan mati sendiri. Lebih-lebih Lin Hing Kiok, ia berduka karena putri sendiri yang baru berumur sebulan akan segera kehilangan ayah setelah memandang sekejap wajah Lin Hing Kiok yang berduka itu, Soch Choan menghela nafas, katanya kemudian, giring pergi dan tahan dulu meski para anggota Ti Bang Pang tidak rela karena Kan Chiao Bu tidak dihukum mati sekarang juga, tapi juga tidak ada yang berani menyatakan sikapnya. Betapapun mereka tetap segan kepada Le Siok Choan, meski sudah berselang satu tahun dan sekarang menjabat Pang Chu lagi, namun wibawanya masih tetap besar. Segera beberapa anggota Ti Bang Pang menggusur pergi Kan Chiao Bu, berbareng juga menggotong pergi mayat Golem Tian untuk dikubur. Ker bagaimana Chi Chi akan membereskan dia tanya Hing Kiok kemudian. Aku pun tidak tahu ker bagaimana memutuskan soal ini, ujaran Soch Choan. Orang yang paling berjasa dalam hal ini ialah Yu Kong Chu, biarlah kita tanya bagaimana pendapatnya ia pandang Yeui yang berwajah serupa benar dengan Kan Chiao Bu, tapi jelas lebih polos dan jujur itu, tanpa terasa sangat terharu hatinya. Pikirnya, semua ini permainan nasib, kalau saja tidak ku kenal dia lebih dulu, mana bisa aku terikat oleh bangsat itu sehingga terjadi keadaan seperti sekarang ini, namun dia tidak menyalahkan Yeui. Wui, melainkan. Cuma menganggap sudah suratan nasib. Yeui juga lantas menggeleng dan menyatakan pendapatnya, terserah, aku pun tidak dapat memutuskannya, meskikan Chiao Bu adalah musuhnya tapi bila teringat kepada sang ibu, ia merasa tidak tega membunuh putra beliau yang lain alias saudaranya sendiri lain ayah. Ia pikir, mungkin kan Chiao Bu belum mengetahui siapa sesungguhnya ibu kandungnya, disangkanya dia dilahirkan oleh Lo Heng Chui istri Kau Yung Ki yang pertama dan sudah meninggal itu. Matelumlah, menurut buku silsilah keluarga kan, di situ tercatat Giyok Chiang Kim tiap Lo Heng Chui meninggal karena melahirkan dan meninggalkan anakan Chiao Bu. Padahal Lo Heng Chui mati karena melahirkan memang betul, namun anak yang dilahirkan juga mati bersama. Sedangkan putra yang ditinggalkan itu adalah anakan Yung Ki yang dilahirkan Tan Syok Chin dan diantarkan pada waktu kan Yung Ki menikah lagi. Diam-diamkan Yung Ki dan istrinya memelihara anak yang ditinggalkan Tan Syok Chin dan menganggapnya sebagai kan Chiao Bu yang dilahirkan Lo Heng Chui. Hal ini sangat sedikit diketahui orang, andaikan tahu juga tak ada yang berani membongkarnya sebab itulah sejak kecil kan Chiao Bu mengira ibu kandungnya ialah Lo Heng Chui. Heng Chui mendekati Yeui dan bertanya dengan suara tertahan, apakah tetap hendak kau cari ayahku untuk menuntut balas pertanyaan yang mendadak ini membikin Yeui sekar memberi jawaban. Mungkin tidak kau ketahui bahwa ayahku sudah meninggal hampir setahun lamanya, kata Heng Chui pula, OOO 0 DW 0OO, karena terkurung di lembah buntu itu, maka perubahan dunia Kang Oung selama setahun ini tidak banyak yang diketahui Yeui. Sebelum terkurung di lembah itu, berdasarkan daftar nama pembunuh yang diterimanya dari ayah Kobok Ching dahulu, satu persatu musuh itu telah diselidikinya, maka dapat diketahuinya ayah Lim Heng Kiok, yaitu Lim Sem Hon juga termasuk salah satu pembunuh ayahnya, sebab nefa Lim San Hon ikut dalam komplotan pembunuh itu adalah karena antara ayah Yeui dan Lim San Hon sama-sama orang Soasai, dahulu setelah Yeu Bun Tian meninggai kampang lima angkatan perang Ko Siu, dia lantas pulang ke kampung halaman sendiri di Soasai. Di sana dia tidak senang melihat tingkah laku Lim San Hon yang sewenang-wenang itu maka pernah satu kali ia ikut campur urusannya. Alhasil Lim San Hon merasa dirinya bukan tandingan Yeu Bun Tian maka tidak berani berbuat kejahatan secara terang-terangan, namun Lim Sai Hon juga tidak rela ditindas orang lain, ia pikir kalau Yeu Bun Tian dilenyapkan barulah dirinya dapat meraja lelah lagi di daerah Soasai. Kebetulan ada komplotan musuh Yeu Bun Tian mencarinya ke Soasai dan bersiap menyergapnya. Hal ini diketahui Lim San Hon, ia lantas mengajukan diri untuk ikut dalam komplotan jahat itu. Ia lantas mengatur siasat dan pasang perangkap, ia pura-pura mengundang Yeu Bun Tian ke rumahnya untuk berdamai, katanya ingin mengadakan perjanjian dengan Yeu Bun Tian dan takkan lagi melakukan keganasan di daerah Soasai. Sudah tentu Yeu Bun Tian merasa senang bila mana kekuatan jahat di daerah Soasai bisa dibersihkan, maka dengan gembira ia terima undangan Lim Sem Hon. Dalam perjamuan itu sikap Lim Sem Hon sangat akrab dan berulang-ulang mengadi gelas dengan Yeu Bun Tian. Namun menghadapi kawakan Kang Ou seperti Yeu Bun Tian, Lim Sem Hon tidak berani menaruh racun di dalam arak, namun arak yang disediakan itu berkadar tinggi, karena terlalu banyak minum, akhirnya terasa pening juga kepala Yeu Bun Tian. Pada saat itulah kawanan musuh Yeu Bun Tian lantas muncul. Waktu itu Yeu Bun Tian tidak tahu Lim Sem Hon berkomplotan dengan mereka, disangkanya jejak sendiri dapat diketahui musuh sehingga disusul ke situ. Meski jumlah musuh sangat banyak namun Yeu Bun Tian tidak gentar, ia tempur mereka dengan tenang. Meski dalam keadaan agak mabuk, Yeu Bun Tian tidak terkalahkan dalam pertempuran itu. Lim Sem Hon pura-pura khawatir dan berlagak ingin bantu Yeu Bun Tian, tapi satu ketika selagi Yeu Bun Tian lengah, mendadak ia hantam tunggungnya pukulan Lim Sem Hon itu tidak membinasakan Yeu Bun Tian seketika itu, tapi membuatnya kehilangan daya tempur, dengan mati-matian Yeu Bun Tian menerjang keluar kepungan dengan penuh luka. Setiba di rumah, keadaannya sudah kembang kempis, sebelum mengembuskan napas terakhir ia sempat meninggalkan pesan kepada Yeui yang masih kecil bahwa yang mencelakainya ialah Hekpo Po Chulin Sem Hon. Meski waktu itu Yeui masih kecil tapi nyalinya sangat besar, ia menyamar diri mengaku sitan seperti ibunya serta menyusup ke Hekpo atau benteng hitam dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Seperti apa yang telah diuraikan pada permulaan cerita ini, bacalah pendekar kembar selanjutnya Yeui lantas berkecimpung di dunia Kang Ho lantaran Lin Hin Kiok telah menolongnya lari dari Hekpo sehingga untuk sementara rasa permusuhannya terhadap Lim Sem Hon banyak berkurang. Kemudian setelah tahu lebih jelas perbuatan Lim Sem Hon terhadap payahnya, rasa dendamnya tambah berkobar, ia pikir kalau Lim Sem Hon tidak menyergap payahnya dari belakang, tentu takkan meninggal, apalagi seragapan lem itu dilakukan secara rendah dan pengecut. Sebab itulah ia bertekad akan membunuh Lim Sem Hon untuk membalas sakit hati kematian ayah tanpa menghiraukan lagi budi pertolongan Lin Hin Kiok. Sekarang dari keterangan Lim Hin Kiok sendiri diketahuinya Lim Sem Hon telah meninggal dunia, diam-diam ia menyesal tidak dapat menuntut balas dengan tangan sendiri. Ia coba tanya, Kera bagaimana ayahmu meninggal dibunuh musuh sahut Hin Kiok? Musuh siapa tanya Yeui denggegetun? Apakah engkau menyesal karena musuh yang kemaksudkan bukan dirimu ya? Akhir-akhir ini aku memang bertekad akan membunuh Lim Po Chu untuk menuntut balas jawab Yeui terus terang. Dan sekarang tentunya hatimu dapat tenteram, pada waktu meninggal mungkin ayahku mengira engkau yang membunuhnya, Hi, maksudmu kan Ciaobu yang membunuhnya? Tanya Yeui dengan terkejut. Hin Kiok mencucurkan air mata, Sahutnya, ya, memang perbuatan orang jahat itu, mengapa dia membunuh Lim Po Chu Heran juga Yeui? Jiwakan Ciaobu sangat sempit sedikit sakit hati pasti dibalasnya. Soalnya dahulu orang Hekpo pernah menyatroni Tian Tihu, maka sudah tentu timbul hasratnya akan menuntut balas. Tahun yang lalu setelah Koh Peng Bertiga Tiang Lo menggabung diri padanya, ia mengira dunia sudah miliknya, musuh pada masa lampau satu persatu hendak dicarinya untuk membalas dendam. Satu hari, bersama Cia Tipeng ia menuju ke Soasai, dia bilang padaku pada kesempatan itu akan berkunjung ke tempat ayah. Sesudah pulang, ku tanya bagaimana keadaan ayah, apakah sehat dan baik saja? Aku jadi curiga ketika ia menjawab secara samar-samar. Diam-diam ku tanya Cia Tipeng, karena tidak tahanku desak. Akhirnya Cia Tipeng memberitahukan padaku bahwa ayah telah dibunuh olehnya, Yeui menggeleng kepala oleh cerita itu pikirnya, ayah Ciaobu adalah seorang pahlawan gagah perkasa dan serba pintar, mengapa bisa mengeluarkan anak yang berjiwa rendah dan kotor seperti dia selagi menghela nafas, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara teriakan dan bentakan orang. Sementara itu anggota Ti Bang Pang sudah bubar, yang tertinggal hanya Yeui, Soh Sim, Pek, Yan dan Hana. Lai Syokian sudah masuk ke dalam untuk mengatur pekerjaan rumah dan Ti Bang Pang yang sudah lama ditinggalkannya waktu Yeui berpaling, dengan jelas terlihat dua orang melayang tiba secepat terbang. Yang di depan adalah seorang kakek berjubah merah, wajahnya tampak kering dan terhormat. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang berwajah angkuh. Tempat yang dilalui kedua orang itu, apabila dirintangi anggota Ti Bang Pang, mereka hanya bergerak lincah, dengan sedikit menggerakan kaki dan tangan, seketika anak buah Ti Bang Pang dapat dirobohkan dengan sangat mudah. Haha, ini kehanak murid Goat Hengbun terdengar pemuda di belakang si kakek bergelak tertawa, nadanya menghina. Sesudah dekat, si kakek lantas berseru, di mana orang Goat Hengbun Yeui tampil ke muka dan memberi hormat, jawabnya, Awoyang Ciam Pual, baik-baikah selama berpisah kakek itu memandang Yeui sekejap, sahutnya dengan tertawa, Aha, bertemu lagi kiranya kakek ini ialah Ai Liong Ong Awoyang Liong Lian, pemuda di belakangnya adalah putranya, Awoyang Po. Berhadapan dengan Yeui, sikap angkuh Awoyang Po seketika lenyap rupanya ia belum melupa kepada kekalahannya dahulu apakah anak murid Goat Hengbun sudah mampu seluruhnya demikian Awoyang Liong Lian berseru pula. Mengapa mulut siampu sedemikian kotor, kata Yeui. Awoyang Liong Lian melengat, tanyanya, memangnya ada sangkut paut apa antara anak murid Goat Hengbun dengan Mucaiha ialah murid Goat Hengbun, kata Yeui. Cukau yang Liong Lian meludah, lalu menjengek, hektometer, setimpal kau Yeui tidak menghiraukan sikap orang yang congkak itu, ucapnya dengan tetap sopan, ada keperluan apakah siampu mencari murid Goat Hengbun suruh orang Goat Hengbun bicara sendiri denganku, ujar si kakek, akulah satu-satunya murid Goat Hengbun di sini, sahut Yeui. Hektometer, boleh juga ku coba betapa kekuatanmu sehingga berani mengaku sebagai murid Goat Hengbun, jengek Ouyang Liong Lian sambil menjulurkan tangan. Apakah siampu sudah dapat makan ikan aneh di bawah pulau holo sana tanya Yeui dengan tertawa. Kau dapat memakannya, dengan sendirinya aku pun dapat makan, kata Ouyang Liong Lian. Pantas engkau ingin mencoba tenaga genggamanku, Yeui bergelap tertawa. Segera ia pun menjulurkan sebelah tangan, tapi tangan kiri emas. Masakah ada orang berjabatan tangan dengan tangan kiri ujar si kakek? Dilihatnya tangan kiri Yeui itu berwarna keemasan, ia takut ada sesuatu yang tidak beres. Meski dia sudah makan ikan ajaib yang berhasiat menumbuhkan tenaga dalam itu, namun ia tetap tidak berani gegabah. Dengan tangan kanan juga boleh, kata Yeui dengan tertawa. Segera ia ganti menjulurkan tangan kanan, tapi diam-diam mengerahkan ilmu sakti Koh Mok Xiao Keng yang mempunyai daya isap itu. Ouyang Liong Lian mengerahkan segenap tenaga dalamnya, diam-diam ia bergerang dan yakin setelah ia berjabatan tangan baru Yeui akan merasakan kelihayanya. Siapa tahu begitu berjabatan tangan, sama sekali ia tidak dapat merasakan tenaga perlawanan Yeui, sebaliknya tenaga sendiri yang dikerahkannya itu terus bocor keluar. Keruan ia terkejut dan cepat menarik kembali tangannya eh, bagaimana kalau coba dengan tangan kiri saja, ujar Yeui dengan tertawa, cuma bila berjabatan dengan tangan kiri, mau tak mau engkau pasti akan lebih runyam, jika takut, ku kira lebih baik jangan mencobanya, Ouyang Liong Lian merasa penasaran segera ia menjulurkan tangan kiri, ia pikir biarpun tenagamu terasa aneh, masakah bisa lebih kuat daripada tenagaku setelah ku makan ikan ajaib itu kalau tidak, mana bisa ku tarik kembali tanganku dengan begini gampang? Tapi begitu mereka berjabatan tangan kiri, seketika Ouyang Liong Lian merasakan tenaganya terkuras terlebih hebat, mungkin kalau berjabatan tangan setengah jam saja seluruh tenaga dalamnya bisa terkuras habis. Cepat ia membentak dan menarik tangan sekuatnya, tapi tangan kiri lawan ternyata tidak bergerak sedikitpun dan tetap memegang tangannya dengan erat. Sampai dua-tiga kali Ouyang Liong Lian membentak dan menarik tangan barulah Yeui melepaskannya dengan tertawa. Karena sejenak ini saja tenaga dalam Ouyang Liong Lian sudah terisap tidak sedikit, lengan kiri juga tak rasa pegal sehingga hampir tidak kuat terangkat. Diam-diam ia terkejut dan heran dari manakah bocah ini mendapatkan ilmu ajaib ini, mengapa bisa mengisap tenaga lawan? Meski di dalam hati terkejut, tapi di mulut dia tidak berani sembarangan omong lagi, sebab biar bagaimanapun kekuatan Yeui ternyata jauh di atasnya, kalau anak muda itu tidak melepaskan dia, jangankan menggertak tiga kali, biarpun berteriak seratus kali juga tetap tidak terlepas. Tadi dengan sekali tarik saja tangan kanan dapat terlepis dari pegangan lawan, sekarang ia pikir pasti Yeui sengaja mengalah padanya, maka dia tidak berani memandang rendah lagi kepada anak muda itu, cepat ia memberi hormat dan berkata, ada sepucuk surat harus ku sampaikan langsung kepada Chiang Bun Jin Goat Heng Bun, serahkan padaku kan sama saja, ucap Yeui dengan tertawa. Aoyang Liong Lian lantas mengeluarkan sepucuk surat dan diangsurkan dengan kedua tangan. Yeui menerimanya dan coba membacanya, pada sampul surat tertulis, kepada yang terhormat ketua Goat Heng Bun. Lalu ia buka sampul dan membaca suratnya, isi surat itu berbunyi, dengan pengirim surat Tau Yang Liong Lian, dengan ini kami tantang Chiang Bun bersama segenap anak murid untuk bertanding di puncak kunsan pada pertengah bulan terakhir, bulan 12, urusan menyangkut mati hidup kedua perguruan, hendaknya hadir pada waktunya. Di bawah surat itu ditanda tangani ketua Tai Yang Bun. Diam-diam Yeui terkejut, siapakah di dunia ini yang mampu menjadikan Aoyang Liong Lian sebagai pengantar surat dari derajat? Si pengantar surat tentu dapat dinilai betapa tinggi dan terhormatnya kedudukan penulis surat itu. Dengan suara hormat Tau Yang Liong Lian lantas bertanya, bagaimana surat balasannya jadi, pasti datang jawab Yeui, singkat dan tegas. Aoyang Liong Lian sekarang benar-benar sangat takut kepada Yeui, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dengan membawa jawaban tegas itu segera ia mohon diri. Pada waktu datangnya tadi Aoyang Po juga main bentak dan berlagak tuan besar, sekarang dia ikut pergi di belakang ayahnya, kentut saja tidak berani. Le Syok Chuan mendengar suara ramai-ramai itu dan keluar untuk bertanya apa yang terjadi. Yeui menceritakan maksud kedatangan Aoyang Liong Lian dengan surat tantangan tadi, lalu berkata, ada suatu permohonanku, entah dapat diterima atau tidak dengan tertawa Le Syok Chuan menjawab, ada urusan apa, silakan bicara saja dan jangan sungkan-sungkan, ada dua persoalan ingin ku tanyakan kepada Chin Pe Kling. Soal pertama adalah, Yeui lantas menyodorkan surat antaran Aoyang Liong Lian tadi kepada Syok Chuan. Sesudah membaca isi surat itu, Syok Chuan berkata, apakah kau sangsikan siapa si pengirim surat ini? Yeui mengiakan, ya, memang, kalau orang yang mengaku ketua Taoyang Bun berada di sini, siapa pula yang berani bertindak sesombong ini dengan menulis surat tantangan ini? Ucap Le Syok Chuan. Makanya perlu ku tanyai Chin Pe Kling, kata Yeui. Soal lain adalah mengenai seorang anakku yang berada padanya dan hendak ku minta kembali, siapa nama anakmu tanya Syok Chuan. Kia, tutur Yeui. Mendengar nama putra Yeui itu, diam-diam Soh Sim alias Boki atau apa artinya. Le Syok Chuan lantas berkata pula aku bukan murid Goat Heng Bun, sebenarnya Chin Pe Kling tidak perlu ditahan di sini. Biarlah ku serahkan dia kepadamu dan terserah apa yang hendak kau lakukan terhadapnya, terima kasih, Yeui memberi hormat. Pada saat itulah mendadak seorang anak buah tibang pang berlari datang dan memberi lapor dengan gugup tah, tahanan kabur, siapa yang kabur tanya Syok Chuan dengan terkejut. Ketua Tai Yang Bun, Chin Pe Kling, sahup pelapor itu. Seketika hati Yeui serasa tenggelam, diam-diam ia mengeluh, kalau Chin Pe Kling tidak ada, kepada siapa akap meminta kembali anaknya? Segera pelapor tadi menambahkan lagi, ada lagi siapa potong Le Syok Chuan tak sabar. Pelapor itu gelagapan setian lamanya dan tidak berani bicara, pastikan Chiau Bu, kata Yeui. Dengan gugup pelapor itu mengangguk segera Syok Chuan membentak, siapa yang begitu berani melepaskan mereka pelapor itu berlutut ketakutan, sahutnya dengan gemetar, entitik entah, hamba tidak tahu, adakah ceti pengisana tanya Yeui. Pelapor itu menggeleng kepala, sudah setengah hari tidak titik tidak tampak bayangannya, Yeui menghela nafas, katanya dia bukan anggota tibang pang, besar kemungkinan dia yang melepaskan Can Chiau Bu, tapi lantas timbul lagi rasa sangsinya, katanya pula, tapi tidak mungkin dia juga membebaskan Chin Peckling yang merupakan musuhnya, ia tidak tahu bahwa setelah ceti penglepaskan Can Chiau Bu, kemudian Can Chiau Bu yang membebaskan Chin Peckling, tujuannya jelas ingin bersekutu dengan Chin Peckling sebab musuh bersama mereka sekarang ialah Yeui. Tibalah lah Gwe atau bulan ke-12, angin meniuk dingin menyayat kulit serupa dicocok oleh jarum, kebanyakan pejalan kaki sama berkeret leher dan membungkuk punggung, meski memakai baju tebal tetap tidak tahan rasa dingin yang merasuk tulang. Kun San juga terkenal dengan nama Siang San, yaitu umumnya dikenal sebagai Tong Ting San, terletak di barat laut Gak Yang Koan, sebuah kabupaten di Provinsi Ohlem, gunung itu menjulang tinggi di tengah danau Tong Ting yang termasur itu dan tepat di depan menara Gak Yang Lo di pintu barat kota. Gak Yang Lo adalah tempat tamasya yang sangat terkenal, tapi sekarang lantaran hawa sangat dingin, kecuali kaum pelancong yang fanatik, umumnya jarang ada orang pesiar ke situ sehingga keadaan sunyi sepi bersama dengan sunyi sepinya Gak Yang Lo, pelancong yang mengunjungi KUusan juga sangat sedikit. Lebih-lebih pada hari tanggal 15 bulan ahar tahun ini, hawa jauh lebih dingin daripada biasanya sehingga tiada tampak seorang pelancong pun yang pesiar di danau. Para tukang perahu yang biasanya berlabuh di samping Gak Yang Lo juga sama tahu pada cuaca buruk begini jarang sekali ada kaum pelancong, maka kebanyakan tinggal di rumah. Yang tidak punya rumah juga tidur berselimut di dalam perahunya. Tapi hari itu di puncak Kusan pagi-pagi sudah datang seorang kesatria muda gagah perkasa dan duduk semadi di undak-undakan di depan sebuah kelenteng. Pemuda itu hanya memakai jubah panjang, melihat dandanannya meski serupa seorang pelajar, tapi pada cuaca sedingin ini hanya mengenakan baju tipis dan dapat duduk tenang tanpa kedinginan, maka sekali pandang orang segera dapat menduga dia pasti orar kangau yang perkasa. Dia bukan lain daripada Yewi yang datang memenuhi janji. Kemarin juga dia sudah naik perahu sendirian datang ke Kunsan sini, semalam dia tidur di kelenteng Sian Hui Bio ini dan pagi-pagi sudah duduk di situ untuk menanti kedatangan lawan. Menjelang lohor, Yewi makan rangsum yang dibawanya, baru selesai makan, dilihatnya belasan orang muncul dari depan sana. Seketika terbangkit semangat Yewi, duduknya bertambah tegak, dapat dilihatnya di antara pendatang itu terdapat Jibong Taishu dan belasan orang lain yang semuanya terhitung tokoh anak murid ketua Tai Yang Bun, maka ia tidak perlu memandang lebih jauh melainkan terus menunduk dan memejamkan matu diam-diam menghimpun tenaga dan menanti pertarungan sengit yang segera akan terjadi. Segera Jibong Taishu juga dapat melihat Yewi yang duduk di depan kelenteng itu, ia tertawa dingin dan berkata kepada rombongannya, silakan kalian menunggu sejenak, seorang kakek berambut putih dan berkepala besar, tapi bertubuh pendek, berucap, mengapa tidak tampak orang Goat Heng Bun coba ku tanya dia, kata Jibong. Belasan orang itu tidak menaruh perhatian terhadap Yewi, mereka berdiri di sana sambil bersendah gurau, hanya Jibong saja yang mendekati Yewi. Sebelum dekat mendadak, Yewi mengangkat kepala dan menyapa. Selamat bertemu. Taishu, kehadiranmu ini apakah mewakili Goat Heng Bun tanya Jibong? Betul, jawab Yewi. Di mana saudara seperguruanmu yang lain bersembunyi Yewi menggeleng tanpa menjawab. Hektometer, memangnya kenapa tidak berani keluar jengek Jibong? Bukannya tidak berani keluar, di sini dan saat ini hanya aku sendiri murid Goat Heng Bun yang berada di sini, Jibong jadi tercengang, mendadak ia tertawa, hahaha, apakah anak murid Goat Heng Bun telah mampus semua? Masa cuma tersisakah seorang karena gelap tertawa Jibong itu, belasan orang itu jadi tertarik, beramai mereka lantas mendekati mereka. Baru sekarang Yewi sempat mengamat-amati mereka, dilihatnya ada tujuh orang kakek yang berusia sebaya Koh Peng, sembilan orang lagi berusia tidak sama, ada yang sebaya Yewi, ada yang setengah umur, ada lagi kakek berkepala botak, tapi usianya jauh lebih sedikit daripada ketujuh kakek itu. Di antara belasan orang itu hanya seorang saja yang dikenal Yewi, yaitu pemuda yang dahulu pernah menjadi komandan pengawal listana Kosiu, Siaw Hong, dia ikut di belakang kakek berkepala besar dan bertubuh pendek itu. Lalu Yewi menjawab ucapan Jibong tadi, yang menerima surat undangan Kai Yang Bun hanya diriku seorang saja, apakah kau yakin hanya dirimu sendiri sudah cukup perkasa untuk menghadapi lawan, maka tidak perlu memberitahukan saudara seperguruanmu yang lain, Yewi tertawa dan diam saja. Jibong saja digusar, teriaknya, Bocah Syeu, hari ini biar kau mati tanpa terkubur, belum lagi Jibong bertindak, mendadak Siaw Hong melompat maju, ia memberi hormat kepada Jibong, katanya, Supek, tidak perlu engkau marah biarkan Siaw Tit saja yang membereskan dia, lalu dia berpaling dan berkata pula dengan tertawa, Suhu, kedatangan kita ini dengan mengerahkan segenap kekuatan secara besar-besaran, tampaknya agak keterlaluan dan mestinya tidak perlu, kakek kepala besar dan pendek itu memang guru Siaw Hong, terkenal dengan julukan Kun Kiambu Siang atau ilmu pukulan dan ilmu pedang tidak ada bandingan. Ia pun tidak senang dan berucap, Ya, jika jauh-jauh kau datang dari Tibet hanya untuk menghadapi anak muda semacam ini, rasanya memang agak penasaran, dibalik ucapannya itu seakan-akan menyesalkan Jibong seharusnya tidak perlu mengundangnya jauh-jauh dari Tibet. Jibong diam saja mendengar ucapan Kun Kiambu Siang dan Siaw Hong yang sombong itu. Ia pikir jika kalian merasa penasaran karena lawan yang dihadapi cuma seorang anak muda, silakan saja care bagaimana akan kalian lakukan terhadap bocah Siaw itu, maka tanpa bicara ia lantas menyurut mundur beberapa tombak jauhnya jelas maksudnya membiarkan Siaw Hong tampil ke muka. Dengan pengahnya Siaw Hong lantas berkata, Jika murid Goatengbun betul cuma orang Siaw ini saja sesungguhnya para supek dan susok memang tidak perlu ikut hadir. Cukup Siaw Hong sendiri saja mampu menghajar adat kepada bocah Siaw itu supaya diatau kelihayan tayangbun, lalu ia memberi pesan juga kepada beberapa orang yang seangkatan dengan dirinya yang berada di belakang para kakek itu. Katanya, para Toako juga tidak perlu lagi ikut maju, nadanya seperti dia sendiri saja sudah cukup membereskan segalanya. Semua orang mengira Siaw Hong pasti paham sekali akan kufu yeui, makanya begitu yakin akan kemampuan sendiri. Mereka pikir jika betul demikian halnya, maka kedatangan mereka dari jauh ini memang sia-sia belaka, diam dan mereka merasa mendongkol, kalau saja Jibong tidak berada di situ, tentu mereka sudah tinggal pergi. Begitulah setelah umong begar, Siaw Hong lantas mendekati yeui. Namun yeui tidak menghiraukan kedatangan orang, ia tetap berduduk di tempatnya tanpa bergerak, semua orang melihat pandangan yeui tertuju lurus ke depan, banyak yang menyangka anak muda itu merasa ketakutan menghadapi Siaw Hong yang lebih miyai, makanya terkesima. Kira-kira lima kaki di depan yeui barulah Siaw Hong berhenti, lalu menegur dengan tertawa, Laute, adik, setelah berpisah di kediaman keluarga kau, apakah sudah banyak kufu sakti yang kau pelajari usianya memang lebih tua dua tahunan daripada yeui, maka tanpa sungkan dan juga mengandung ejekan ia sebut Laute saja kepada yeui. Namun yeui tetap tidak menghiraukannya, pandangannya tetap tertuju ke depan sana, mendadak air mukanya berubah dan bersuara, haaah eh, jangan takut, jangan takut seru Siaw Hong dengan gelap tertawa. Meski ku tahu betapa bobotmu, tentu juga takanku serang begitu saja. Nah, silakan bar diri dulu, ingat-ingat dulu kung fu yang pernah kau pelajari, habis itu baru kita mulai coba-coba, siapa tahu yeui sama sekali tidak menggubris ocehannya, ia malah berseru ke depan sana, hi, jangan kau ikut kemari Siaw Hong jadi melenggong dan heran siapakah yang diajak bicara yeui. Dalam pada itu semua orang lantas berpaling dan dapat melihat dari kejauhan seorang berlari datang secepat terbang, ketika sudah agak dekat dan mendengar seruan yeui tadi, segera orang itu berhenti.